Al-Fatihah Bisa itu ada yang terbaik Tafakoha saja Apakah Tafakoha itu harus menikmati Tapi itu tidak berapa Yang tidak berapa Kita tidak berapa Faham tapi tidak ada suhu tapi kita tidak ada suhu tapi kita tidak tahu kita bisa belajar dan kita bisa mengikuti iman karena Allah kita harus menguruskan penting iman menguruskan penting urusan yang kita harus menghasilkan jadi susah karena kita harus bahasa Arab itu lucu bahasa Arab itu aneh misalnya hamun itu susah kita harus menghilangkan barang yang pokok bahwa barang pokok itu jadi hamun karena cita-cita yang penting jadi iman apa? iman tapi tidak ada suhu jadi umum jadi susah ya kalau di iman kan mau doa saya kan cita-citanya apal Al-Qur'an ngalim barang Kak Kasir adalah biasa-biasa bahasa Arab itu rusak maksudnya tidak ada suhu cita-cita iman saya ingin jadi umum tidak ada suhu, umum, susah jadi orang lain tenang-tenangnya bingung kan seperti bahasa ini roto-roto kankang biasa gak kita tahu orang-orang yang bodoh gak lagi santai alasan kancanya aja, tenangnya kalau dikongkongin suaranya maksudnya biasa tapi orang susah ada di umum Al-Qur'an umum Al-Qur'an mayoritas santai kancanya kekbar sih wah ya repot tidak diantem ke orang lain umum Al-Qur'an mayoritasnya umum Al-Qur'an mayoritasnya berarti pemenang pemilu umum Al-Qur'an atau umum Al-Qur'an umum Al-Qur'an berarti umum Al-Qur'an umum Al-Qur'an mayoritas umum Al-Qur'an mayoritasnya dan kekongkongin suaranya wah repot menangkwik bukan ini minoritas umum Al-Qur'an mayoritas mayoritas apa minoritas umum Al-Qur'an mayoritas minoritas padahal nabi pesennya anut mayoritas anut kwe berarti ya udah maknanya hadis rambut dulu dulu ya ya rusak aku mabak antem ini rusak seribet ya, aku ibarang ribet benar-benar, gue ini ribet tapi saat ini nak uangu tafakuh dengan vidinilah kafa huwa hama huwa rusakuhu minhaisu layak tasimu ya rasanya ceritanya aku, aku ngalamin aku sebenarnya praktek ada diwis, wajah wajah hadis aku nggak tafakuh ha, nggak laminya tafakuh yaudah diwis, rasanya maafum pokoknya rasanya maafum orang kok dikersana Allah apa? mesti diparingi ngalim kalau orang ngalim berarti orang dikersana apa? nggak orang ngalim ya rasanya terus rasanya terus, orang ngalim berarti orang diparingi orang diparingi dikersana Allah orang kuduri itu sampai kersana Allah diputar sesuai rantuk posisi ya sesuai rantuk posisi ya sesuai rantuk posisi ya tak warai aku daerah budu tapi pembila orang budu sakaik orang budu aku lorol nggak berarti roto-roto yang nolongsa apa? itu semua ntafakuhu manti sapani wong tafakuhu belajar sepaman vidinilah kafa huwa mbah menuh fanatiku ngalim serangu salahin mbah menuh mbah menuh fanatik nanti ada konflik mecit di salah satu daerah itu yang satu ahli manajemen tulus yang sitok wong ngalim rontuk saya naidi rontuk ngawur itu mbah menuhi 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 mesir yang ternyata mbah lagi kayaknya ke pengamilan mbah menuhi tidak berarti keren, biasa bahkan Mbak 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 sangat fanatik yang mengalami aku tidak tahu kitabnya, tapi beliau berkali-kali tidak mengalami aku berkumpul depan-kumpul belak-balik saya berkumpul belak-balik faalimun biilmi hima layak alamu adabun mingkau biubadil wasan umum iqiyahi nafsiri itu kan ancaman umum iqiyahi nafsiri itu tidak ancaman yang mengalami tidak melakukan ilmu itu bahkan disiksa sedulunya penyembah berhala umum iqiyahi akan mengalami ancaman paham ya? ancaman mengalami orang alam yang orang tidak kalau tidak berlaku tidak? malah enak urusan yang berlaku jadi itu tahu tak bantah maksudnya aku ngomong sudah dikitab jadi beliau nafsiri umum iqiyahi itu kan tidak mengintimidasi orang alam yang bisa dilakukan apa nih? atau kapit yang bisa dilakukan paham ya? umum iqiyahi kalau itu kan ngaji diwajibnya berlilwaliden orang yang menyentak orang tua tapi agak menyentak orang tua itu agak dihancam itu agak dihancam itu lali anak memakai segal anak memakai segal pak ini sudah memakai waduh ini orang yang menyuruh hati ini era modern pak kalau sepatahnya seurah cukup pak Indonesia itu inflasi orang tua kamu sudah mengerti barang-barang naik itu tidak misalnya rutin tidak dinaik jadi orang tua itu ada goblok karena anaknya sudah diulang tapi kalau saya terlalu menyentak orang tua orang yang melakoni ilmu berlilwaliden itu wajib jadi saya melakoni dengan orang tua itu terus enak ini lagi itu cara bangun ini cara bangun ini itu malah penak malah penak itu disiksa seh terus suruh sadbar tapi itu tapi itu berlilwal dengan orang tua 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 tetapi suatu saat beliau suatu saat menjelaskan ulang lagi ke saya ya kebanyak orang ya tentu saya juga tidak pernah ke dirumung saya kebanyak orang beliau alasan ini pun amat secara malah dan itu berlilf karena berlilwal dengan orang tua disiksa ingin melakoni jadi !! ................ ! maka Hmm että se Congenus penyembah número tapi kalau mencari riwayat itu akhirnya saya tahu, kemudian tidak cek riwayat itu tidak ada diorang yang lakonis, terus dikhabiskan yang lakonis, semacam-macam mengaji, yang rapah, semacam-macam kemudian dikhabiskan terus dikhabiskan seperti yang berpulet dikhabiskan sederhana terus dikhabiskan sampai orang yang berbeda-beda wajib boleh diorang yang berbeda kemudian dikhabiskan jadi orang yang berbeda penontonnya berbeda-beda, sepenuhnya orang-orang yang berbeda di sesuatu, perkaraannya berbeda-beda kemudian balik di pidato kalau tidak, pidato ini pengeran tersinggung orang-orang yang berbeda dikhabiskan masjid itu, pengeran ageri dawa, ini dalam alat ilmi aku itu pengeran nganti tak titipi ilmu itu mergulah aku kepingin melas tidak mungkin aku ini titipi ilmu, ini semuanya nganti tak titipi ilmu, itu perkaraannya berbeda-beda akhirnya diliputnya suaraku mereka biaya-biaya nganti titipi ilmu itu bisa dipilih pengeran kalau orang yang berhubung titipi ilmu ini punya kalau orang-orang yang berbicara cerita sendiri orang mungkin apal Al-Quran orang-orang yang berbeda-beda misalnya orang nasional yang berbicara supaya bisa memahami Islam untuk belajar Islam apal Al-Quran, apal hadis kalau orang-orang yang berbicara yang berbicara ulama itu ya mungkin dia mengkaji Islam dari sosiologi apa? sosiologi sosiologi sebagian kiai yang mengerti suwani menang itu dipelajari itu iya tapi kalau nganti apal Al-Quran, apal hadis paham nggak mungkin kalau Allah nggak bakar ngeletaknya nuri ilmu itu kan nur ini ngomong yang maksiyat padahal kafir itu akbahu anwail maksiyat elek elek maksiyat itu kafir itu jelas ya wa akhbarani bi'an al-ilma nurun wa nurwahi la yuhda li'asi jadi udah lebih banyak ilmu Allah itu nur nggak mungkin nuri Allah dititipnya padahal kufur itu gede-gede nih maksiyat padahal senang kehurganya ibu kafir soal orang kampus-kampus cerita di Amerika itu banyak orang kafir orientalis tapi apal Quran, paham Quran itu nggak mungkin kalau apal dengan makna analisis itu mungkin bapak? analisis misalnya pola-pola nabi itu seperti ini pola-pola kiai seperti ini senangannya kiai itu ambil santri hubungannya ini santri hubungannya kiai dan hubungannya santri dengan kiai itu kultus kiai itu santri ini yang ini ngongkong misalnya terus santri bahkan itu rokok anak yang ini pernah dititikah besok hutang yang harus membayar yang orang itu rakutu santri sejak dunia hutang yang harus menyaruh orang itu nggak apa ini nggak apa santri keinginannya kiai itu masyarakat itu jadi dosen yang nggak ngomongnya barang umumnya nggak ngomongnya kalau santri itu dimantuk-mantuk orang itu santri masih mahasiswa yang dimantuknya menteri yang bisa ngamati ini barang-barang umum-umumnya bedanya orang yang orang orang dicetak orang orang itu gampang nah kadang-kadang kita ini menganggap ilmu yang lazim dianggap ilmu itu cuma ada goblok ya itu barang lazim tapi kita menganggap sesuatu yang ilmu yang luar nah ketika senok organya menulis itu terus jadi panduannya Belanda akhirnya Belanda sebagian kiai dikai mainan medjit tentu mereka ngasih medjit kan bukan niat tempat ibadah digomainan kan ngerti kia mainan kiai dikai medjit pemerintah nah Belanda itu tidak kiai dikai medjit sehingga ngurusin medjit lupa jihad lupa ngelawan benda anda itu penjajah sehingga kiai dikai terus menunggu kalau itu ada juta kiai dikai dikai medjit lalu ini ya tentu Belanda niatnya kan mainan orang niat kormat medjit paham ya pak yang bagi Belanda kiai dikai sebagian yang gak lipek yang menganggap itu pemerintah pemerintah Belanda itu kiai dikai berkiai dikai baru kiai dikai menganggap tetap harus dilawan Belanda termasuk fatwani bahasa menjadi resolusi jihad ya paham ya lah itu mungkin kalau memahami seperti itu mungkin misalnya mereka meneliti kiai orang yang ngurusi agung orientasinya misalnya medjit ngurusin medjit persis kalau zaman yang munafek memahami sohabat gampang menganggap perhatian sohabat bicaranya gak jadi medjit orang tersedot ke Muhammad terus mereka medjitnya tunggal lah saya ini sohabat kan dari berbagai daerah gak ada medjit orang semuanya sohan Muhammad gak sohan Muhammad terus kok pinter gak pinter kok iman kuat tapi supaya menganggap perhatian dikai klub sohabat gak senang klub dikai nunggah dutan gak ada medjit bila tentu menafeknya medjit ini jenis apa medjit mainan kan semuanya orang ku ngaji cuma mau coba buku buku kadang dikaram orang yang tidak seperti kita banyak orang kafir yang hafal Qur'an gak senang wargulnya banyak di Belanda itu di makjil orang kafir tapi paham Qur'an itu keliru kalau paham dengan arti sosiologi mungkin apa tapi nak paham dengan arti kasof sehingga yang pahami jika orang yang mempunyai orang yang mempunyai orang yang mempunyai tetap kudu orang orang yang menduk di tahun ngaji jalan dengan mereka harus di faham kalau menyembah salib mereka ini bagian ilmu salah maksudnya malah padahal paham aku menduk di tahun kurang kabar itu menduk sedurnya menduk aku itu protes ternyata ini tidak mempunyai itu harus diingkir yang telah mengambil Biasa woy Ini kukulah yang Udah webah, secara Allah setuju Senang horganya memang disuruh belajar Di Mekam, tapi menurut saya Yang difahami itu sosiologinya Kalau sosiologi kan ya sama Kita bisa memahami sosiologi Vatikan Misalnya kamu udah alih Vatikan lah kan ngerti Bahwa Paus dibiri otoritas gini Kenapa Vatikan tertip karena aturannya Jelas Paus digaji, tugasnya ini Karena sama mereka juga tau Giyayu Senangannya mejek Supaya kita kesan Pro mereka, itu kan bisa Dibelajari, apa? Bisa dibelajari, tapi nak terus paham Quran Iddah itu 4 bulan 10 hari Tapi nak hamil Wadul hamil, ini serangnya aramu Beda'i ranga raiso Cuma mantelku itu, kue raiso pisan Itu semua raya-raaya Islam kan iku Wah, ngeyak wongkabir raiso Jumlah kayaknya di Islam ya Raiso antakoy, iddah yang mati Tengah mati keaiman Gila, gimana? Iya ya Tengah kok kok? Aku tanya jawab, tapi sari sih Tengah 4 bulan 10 hari Lain tak hamil? Bukh, tak ada yang minta Sini Ayo, jadi aku Coba ada wabahmu, orang mungkin Di titipi ilmu pengerat Kemudian diseksu ya mau caranya, aku cek yang betul faalimun biilmihi lam ya amalan muazzabun mikobli ubadil wasani caranya apa-apa? malah penak saja malah penak saya pertama kali dengar di situ itu aneh karena umumnya ulama, umumnya kiai lah terutama di Indonesia lafat itu, tobet itu dengan neror dengan medek-medek yang mengalim segera bisa ngelakoni itu sangat ngelek, sampai disiksa seduruhnya penyembah, bro kalau kan ada rata-rata kan diku enggak meden-medeni cari bapak malah malah penak, cari apa? enang ber bapak malah ini penyembah berolah itu didelik sungalim dikisap duit anak bin rapatisin cari bapak ini, dawe bapak itu dikisap duit dikisap duit sebagian tapi orang budu-budu maksudnya orang-orang kabir, didelik muka-muka nguna tenat jadi kok enak tenat kok ketemu suargo misalnya akhirnya suargo terus ketemu waduh, 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 waduh disesok ribet kan? apa? gue nama hal-hal cocok kan jenat masih suargo tapi ya dong, waduh 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 waduh, ribet kalau enak bisa kurasa liwat proses-proses jadi jadi wanita ya tentu banyak yang ulama seperti itu tapi kan saya tidak berhak menceritakan karena kita butuh sanat mutasil karena sanat mutasil saya ke Mbah Mun ya saya hanya punya sanat itu atas nama Mbah Mun artinya gini kadang-kadang orang bantah ya itu kayak liyoy pendapatnya gitu tapi kan saya tidak punya hak mensanatkan faham ya? karena saya tidak dengar atau tidak melihat langsung ini kan urusan sanat apa? ya itu sebetulnya keliru secara sanat artinya gini kalau sesuatu benar menurut tajwid ya corobah arwani, corobah munawir, corobah dola karena ilmunya sama sama-sama dengan kiro'ah asin cuma orang ini harus ngomong corobah arwani karena sanatnya beliau lewat barwah jadi orang bisa beda, disebut itu min haithu sanat apa? tapi min haithu ilm ya sama misalnya manggola diwajak ikhfah ya corobah arwani, corobah munawir corobah dola, corobah nur salim corobah kue kabel lah yang menurut itu hanya ikhfah cuma menurut corobah kan gak ngangkat juga yang menurut corobah ngaji sementing belajar sergap sejak jani kue lah ya ngerti ngaji kudus sergap, tapi misalnya ngomong corobah kan gak ngangkat yang ngandel itu sebab tapi meskipun dawe bahamun sebetulnya itu gak hanya dawe bahamun semua orang sepakat ngomong corobah nah itu bedanya sanat makanya kue kudusur roh ngaji ngaji seperti ini disebut itu bukan dalilul ahad bukan berarti riwayatnya ahadi atau personal tapi itu urusan sanat urusan sanat ya itu keyakinannya bahamun itu faaliman mau beneran malah cara bahamun itu beneran disiksa terus urusan ya ya syukur-syukur mau yang ruang khusus nak nganti ruangnya terbuka terus penggoblok yang roh kue disiksa ketemu nih suara lah berkoro lho bah kok menteng beriki lho bingi koror bareng kulau masukan di suarga jajat tapi juga kode kode wong jajat kan ribet ayo kesebut lo gue kan hafidh disiksa disiksa bareng wong jajat moco korannya rahisau lho hafidh cik mana biasa semakan bareng kode ketemu di suarga lho bah disiksa wong sani suarga jajat bisi bisi ripet gak ripet makanya nak iso rauh usaha ngalamin ini rauh usaha ya nak iso langsung-langsung mungkin 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 mau kepinginan soal fakta mau kepingin kalau abu umar bin abdilbar nyebut muhammad bin sa'il wakidi anak bu hanifah wa abduh bin jasa al-zabidi waqauluhu muhammad bin sa'ad al-wakidi katibul wakidi sebetulnya itu bukan wakidi sendiri tapi katibul wakidi sekretarisnya bukan wakidi bukan wakidi wa amal wakidi wa muhammad bin umar bin wakid al-wakidi awla'allahu badroun ada yang terputus jadi sebetulnya ditulis muhammad bin sa'ad al-wakidi padahal wakidi muhammad bin umar bin wakid muhammad bin umar bin wakid al-wakidi walau'allahu katibul wakid walau'allahu badroun walaslu muhammad bin sa'ad al-wakidi walau'allahu waqaulah say Suleiman Rasad teritari hil azarwi jeneng diang Rasad innahu adhruka wahidan wa isrina sohabiyan tapi cara Suleiman Rasad aku hanifah memang selikur sohabat tapi mau rawa antis atin minhum dari dua satu sohabat yang ketemu beliau beliau mau sempat ngaji antis atin minhum tapi dawuh itu sesuai uhdah yang dihakini Suleiman Rasad maksudnya enggak enggak segampang itu apa meyakini meyakini seperti itu enggak maningin itu kalau orang setelah generasimu misalnya nolong kultus sampeyan karena sampeyan kuurep di zamani bahamun mungkin orang dengan kegampang mungkin tahu ngaji bahamun ngaji bahamun tapi bagi topkoh yang menangi bahamun kan tahu betul kalau sama enggak pernah ngaji bahamun tapi nanti orang man bakdaka misalnya si Toba Kotin ya per era jujune juju kue itu kan terus cerita tentang kue berlebihan kan kalau misalnya nak paskolmu kan terus kan dibuji-bujim bahkan seperti ini nah tapi ini ku ini kan Sayyid Muhammad wang alim maksudnya itu harus diperdebatkan posisi abu hanifa meskipun jari wang hanafiin lakiya jamaatan minas sohabat bertanya lakiya zamanahum atau lakiya ahadan minhum maal istifadah maatalaki tapi itu khasnya wang alim ibu sani Sayyid Muhammad yang beliau mengalim alih hadis yang ingin-nginikis woy al-fatihah khususnya di abu hanifa al-fatihah nafa'an Allah barakatimu adana alim barakatihim al-fatihah kalau diteliti barang nge-sumpak walau walau al-fatihah 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 al-'ara'an al-fatihah al-fatihah Faridoton ala Kulindusimu Faridoton keharusan ala Kulindusimu